Perintah Maut Jelit 13. Oh, Sam Kiong Chu menganggukan kepala. Atas hasil ini ia agak puas. Baik juga. Kita bisa menggunakan Putri Chin Jin Chin menyingkirkan Yen Ye Usan. Sesudah itu ia menoleh ke arah si orang berbaju putih yang berada di sebelahnya dan berkata, mau menyingkirkan Yen Ye Usan, ku kira harus Kwe E Hohwat turun tangan sendiri. Dimisalkan masih kekurangan tenaga, orang yang ada di sini bisa diminta bantuannya. Tinggal Kwe E Hohwat pilih. Hamba selalu siap, berkata Kwe E Hohwat. Si topeng perunggu hijau Sam Kiong Chu mengulapkan tangan, itulah perintah agar Leng Chu Panji Putih mengundurkan diri. Dan sesudah itu ia melirik pula ke arah Dayang protokolnya. Maka Seng protokol perempuan itu berteriak kembali, dipersilahkan Leng Chu Panji Hijau menghadap. Sutolan meninggalkan rombongan, memberi hormat kepada orang yang menggunakan topeng perunggu yang menyeramkan. Bagaimana keadaan Datuk Utara bertanya Sam Kiong Chu. Sutolan berkata, Likong Tai sudah jatuh ke dalam tangan kita, dengan menggunakan sedikit akal, Kita berhasil. Tanda petik. Apa sudah dibawa pergi bertanya lagi Sam Kiong Chu. Sudah sutolan menganggukan kepala. Tentang cerita Datuk Timur Likong Tai jatuh ke dalam perintah maut, Kang Hon Ching pernah mendengar keterangan Goan Tian Hoat. Di saat Likong Tai meminta pengobatan di kelenteng Pek Yung Kuan, Li Wieneng sangat ceroboh. Hanya dengan menggunakan sedikit politik, Leng Chu Panji Hijau berhasil menerima Likong Tai dari Seng putranya sendiri. Itu waktu Li Wieneng mencopot kedok kulit Likong Tai. Setelah kedok itu copot itulah bukan wajah ayahnya, disinilah kecerobohan Li Wieneng. Ia tidak memeriksa wajah itu lagi. Di balik kedok kulit Likong Tai terdapat kedok kulit lain, sayang sekali Li Wieneng kurang perhatian, ia tidak mencopot kedok itu lagi. Maka dianggapnya orang lain, Seng ayah yang sakit diserahkan kepada musuh. Disinilah letak kesalahan Li Wieneng karena di dalam kebimbangan, ia kurang menyelidik, maka dengan mudah menyerahkan Seng ayah ke tangan Seng musuh. Mengikuti dan mendengar tanya jawab tadi, Kang Hon Ching memastikan kalau dugaan Goan Tian Hoat itu tidak salah, Likong Tai sudah dibawa pergi, tentunya dibawa ke markas besar perintah Maut. Atas hasil prestasi Panji Hijau, Seng Kiong Chu sangat puas, ia menganggukan kepala dan mengulapkan tangan. Kau boleh mundur. Leng Chu Panji Hijau sutolan memberi hormat dan mengundurkan diri. Dari ketiga Leng Chu tadi, Leng Chu Panji Merah mendapat tugas untuk menghadapi Datuk Timur, Leng Chu Panji Putih mendapat tugas untuk menghadapi Datuk Barat dan Leng Chu Panji Hijau menghadapi Datuk Utara. Giliran Leng Chu Panji Hitam yang menghadapi Datuk Selatan, bagaimana ia memberi laporan? Hati Kang Hon Ching berderbar, ia hendak mengetahui dari usaha perintah Maut di bagian Leng Chu Panji Hitam ini. Di saat yang sama, dayang protokol Seng Kiong Chu sudah berteriak keras, dipersilahkan Leng Chu Panji Hitam menghadap. Leng Chu Panji Hitam meninggalkan rombongan, memberi hormat kepada Seng Kiong Chu. Dengan secara panjang lebar dan terperinci, Leng Chu Panji Hitam menceritakan jalan penyerangannya perintah Maut kepada Datuk Selatan. Seng Kiong Chu mendengar dengan penuh perhatian. Kang Hon Ching juga memanjangkan kuping. Sesudah Leng Chu Panji Hitam itu selesai memberi laporan, Seng Kiong Chu mengangguk-anggukan kepala, ia berkata, Di markas besar aku telah mendengar laporan. Di antara kalian empat panji hasil panji hitamlah yang terbaik. Toa Kiong Chu telah berpesan kepadaku untuk memberi hadiah tertentu. Terima kasih Su Siok, berkata Leng Chu Panji Hitam. Ternyata mereka mempunyai hubungan keponakan dan paman murid. Hati Kang Hon Ching semakin berdebar, dari keterangan itu, ia bisa memahami tugas dari keempat Leng Chu adalah menghadapi keempat datuk persilatan, dan di antaranya hasil dari prestasi panji hitamlah yang terbaik. Ini berarti dari keempat datuk, datuk selatanlah yang paling celaka. Tentu saja. Mengingat bagaimana si Leng Chu Panji Hitam menyamar menjadi Kang Puh Ching menculik Seng Toa Kho selama 3 bulan, terakhir dengan datangnya Kang Hon Ching, dan menolong Kang Puh Ching, baru mereka berhasil menyingkirkan Hu Chun Chai dan Chu Ju Hong. Mengapa mengatakan prestasi panji hitam sebagai prestasi yang terbaik? Inilah yang membingungkan Kang Hon Ching. Betul. Ayahnya sudah binasa. Jenasah itu hilang tanpa bekas. Toh bukan Leng Chu Panji Hitam yang berhasil? Seng Toa Kho berhasil ditolong keluar, Chu Ju Hong dan Hu Chun Chai sudah terusir pergi. Mengapa mengatakan prestasi Leng Chu Panji Hitam sebagai prestasi terbaik? Terdengar lagi suara Sam Kiong Chu, bagaimana hasil penyelidikan kalian? Betulkah Kang Seng Fung sudah mati? Mendengar kata suara Sam Kiong Chu tadi, hati Kang Hon Ching tercekat, ia mengeluh, mereka masih kurang yakin kalau ayah itu sudah meninggal dunia. Tanda petik. Terdengar suara jawaban Leng Chu Panji Hitam, menurut penyelidikan Teo Chu, betul Kang Seng Fung sudah meninggal dunia. Sekarang Kang Seng Fung sedang menyelidiki siapa orang yang telah membawa lari jenazah ayahnya itu. Penyelidikanmu ini salah berkata Sam Kiong Chu. Menurut laporan yang ku dapat, Kang Seng Fung masih belum mati. Beberapa orang melihat tanda pengenal Datuk Selatan itu, dengan adanya tanda pengenal ini, adalah suatu bukti kalau Kang Seng Fung masih berkeliaran di atas bumi. Di manakah Kang Seng Fung? Hati Kang Hon Ching juga tercekat, tanda pengenalnya masih berkeliaran di rimba Persilatan. Siapa yang menggunakan tanda pengenal itu? Oh, tentunya orang pengecut yang telah menggunakan tanda pengenal ayahnya. Demikian putusan Kang Hon Ching. Terdengar suara Leng Chu Panji Hitam, Teo Chu masih belum dapat laporan ini. Maka, berkata Sam Kiong Chu, Kau harus mengadakan hubungan kontak dengan anggota lainnya. Akan Teo Chu perhatikan, berkata Leng Chu Panji Hitam. Sam Kiong Chu berkata lagi, masih ada urusan lain. Di saat aku datang, pernah mendengar cerita seseorang yang memalsukan nama Jie Kong Chu, ilmu kepandainya tinggi dan hebat. Ia bisa mengalahkan Yen Ye Usan, pejabat ketua pengandungan Jaya Yen Ye Usan. Mengalahkan Chiyok Beng Tai Su dari Siaulim Si Ye, dan mengalahkan Chiyok Sim Tai Su dari Ceng Lian Si Ye, Puting Su Tai dari Chiyok Chu Em. Tahukah kau, siapa orang yang menyamar sebagai Kang Hon Chi itu? Leng Chu Panji Hitam menjawab, menurut dan mengikuti petunjuk Suto Pan Chu, urusan Kang Jekong Chu sudah diserahkan kepada Sam Sumo Ai. Kejadian itu Teo Chu belum tahu. Yang disebut Sam Sumo Ai adalah Suto Lan. Sam Kiong Chu memandang ke arah Leng Chu Panji. Hijau Suto Lan. Inilah suatu pertanyaan. Suto Lan maju dan berkata, menurut apa yang Teo Chu tahu, orang yang menyamar sebagai Kang Jekong Chu itu memiliki ilmu kepandainya silat tinggi, Teo Chu tidak berani terlalu dekat, hanya mengikutinya dari jarak jauh. Yang Teo Chu tahu adalah orang itu mempunyai hubungan baik dengan sepasang dewa dari daerah Tong Hai. Dan lainnya, Teo Chu belum tahu. Nah berkata Sam Kiong Chu. Dengar baik, kau harus menyelidiki asal-usul orang itu. Teo Chu siap, berkata Leng Chu Panji Hijau Suto Lan. Sam Kiong Chu berkata lagi, kecuali kau memalsu Kang Jekong Chu, kau harus menyelidiki Kang Hon Ching juga, menurut cerita, ilmu kepandainya juga cukup tinggi. Kalau saja bisa mengajak ia menjadi salah satu anggota kita, itulah yang baik. Tapi, kalau ia kukuh kepala, kita juga tidak membiarkan ia mengganggu usaha. Baik, Suto Lan menerima perintah. Sampai di sini, secara resmi, si topeng perunggu hijau telah menggantikan Suto Chang, mengambil alih kekuasaan. Perintah maut. Inilah kekuasaan partai Ingko Hangbun. Laporan dari Panji berwarna telah selesai. Tiba di atas bangunan itu menyelonong masuk seekor burung merpati, Sam Kiong Chu mendongakan kepala, menoleh ke arah satu dayang perempuan dan berkata, Chang Lon, lekas sambut perintah dari markas besar. Dayang perempuan yang dipanggil Chang Lon itu segera lari ke depan, mengeluarkan sebuah panji berbentuk merah, dikibarkannya beberapa kali. Maka burung merpati yang berwarna putih itu menklok di atas panji tadi. Dayang perempuan Sam Kiong Chu yang bernama Chang Lon itu menyanggahkan tangan kiri, maka Seng burung lompat ke arah tangan tadi. Dari kaki Seng burung merpati diloloskan sebuah tabung kecil yang berisi surat, surat ini diambilnya. Sesudah itu Chang Lon melepas kembali burung pos tersebut. Maka burung itu menggibrikan sayap, terbang meluncur meninggalkan tempat itu. Dengan kedua tangan, Chang Lon menyerahkan surat kepada Sam Kiong Chu. Bab 37. Sam Kiong Chu membaca surat, diulang lagi, demikian sampai beberapa kali. Tohya tidak berhasil menyelami isi surat, maka dimasukkan ke dalam kantong sakunya, dan ia menoleh ke arah si pengawal pribadi Kwee Huhwat, bertanya kepadanya. Kwee Huhwat, pengalamanmu luas, sudah berkecimpungan lama di dalam dunia persilatan, apa pernah mendengar sesuatu lembah yang bernama lembah baru? Kwee Huhwat berkerut alis, berpikir beberapa saat, dan akhirnya ia menjeleng kepala, memberi jawaban. Nama lembah itu terlalu banyak, tapi belum pernah ada yang menyebut sebagai lembah baru. Kukira sesuatu yang baru saja digunakan? Kukira demikian, berkata Sam Kiong Chu. Ada hubungan erat kah lembah baru dengan golongan kita? bertanya Kwee Huhwat. Sam Kiong Chu berkata, Toa Kong Chu memberi berita baru, dikatakan ada sesuatu golongan yang mengatakan lembah baru, mengambil tindakan dan langkah kebijaksanaan yang bertentangan dengan golongan kita. Toa Kong Chu memberi tugas untuk menyelidiki, di mana letaknya lembah baru itu. Lembah baru? Lembah baru Kwee Huhwat mengulang kata itu. Mungkinkah nama sesuatu golongan? Leng Chu Panji Hijau Sutolan Maju Selangkah, memberi hormat dan berkata, lapor kepada Sam Susiok, Teo Chu pernah bertemu dengan orang dari lembah itu. Sam Kiong Chu memandang Sutolan diperhatikannya beberapa saat dan bertanya, Coba ceritakan menurut apa yang kau tahu, di mana lembah baru? Dan siapa yang menjadi pimpinan golongan itu? Leng Chu Panji Hijau Sutolan berkata, lembah baru telah mengumpulkan jago silat yang hebat. Di mana adanya lembah baru? Teo Chu belum berhasil membuat penyelidikan. Beberapa hari yang lalu, di dalam kota Kim Leng pernah muncul serombongan orang misterius, dan munculnya mendadak, lenyapnya pun mendadak pula. Mereka tiada kabar berita. Kemarin orang itu menyerang markas kita, menculik dan melarikan Kang Ji Ye Kong Chu. Sesudah terjadi kejar-mengejar, Teo Chu berhasil menyelidiki dan mengubar orang itu. Mereka mengajak Kang Ji Ye Kong Chu ke suatu kereta, melarikannya jauh. Teo Chu mengikuti dari jarak jauh, salah seorang dari golongan itu seperti bernama Tan Xiaotian. Tan Xiaotian Sam Kiong Chu mengulang nama si jaksa bermata satu. Tan Xiaotian tanda seru Kwe Ehu Hawat juga terjengkit. Apa orang itu mempunyai matu yang rusak sebelah? Mungkinkah si jaksa bermata satu Tan Xiaotian? Bagaimana keadaan matanya? Apa matu orang itu rusak sebelah? Kata yang terakhir ditujukan ke arah Sutolan. Sutolan menganggukan kepala dan berkata, Betul. Orang yang bernama Tan Xiaotian itu seperti mempunyai julukan jaksa bermata satu. Dikarenakan ia sebelah matanya kerusakan. Betul dia. Betul dia Kwe Ehu Hawat mengulang beberapa kali. Ajaib. Heran. Sam Kiong Chu menoleh dan bertanya, Kwe Ehu Hawat kenal kepada orang itu. Kwe Ehu Hawat berkata, Hamba pernah bertemu ia beberapa kali. Tan Xiaotian mempunyai gelar jaksa bermata satu. Ilmu silatnya tinggi, otaknya. Cerdik. Orang ini menguasai daerah Choan Shao dan Han, tiga daerah, orang menyebutnya juga sebagai pendekar tiga daerah. Boleh dikata sebagai raja dari ketiga daerah itu, mengapa ia mau bernahung di bawah kekuasaan orang lain? Menjadi anak buah partai baru yang tidak dikenal orang? Partai baru Sam Kiong Chu bergumam. Kekuatan baru yang tak bisa diremahkan. Partai baru? Kekuatan yang tidak bisa diremahkan, Kang Hon Ching juga turut mengingat kata itu. Partai baru memang tidak bisa diremahkan. Partai inilah yang paling gigih menentang partai Ngkau Hangbun. Leng Chu Panji Hijau Sutolan berkata, Teo Chu telah mendengar Chiok Gieng Tai Su memberi peringatan kepada Chiok Sim Tai Su, katanya, Si Chu ini adalah Tantai Hiap, pendekar dari tiga daerah Choan, Sau dan Hiat yang ternama. Dari balik lubang topeng perunggunya yang menyeramkan, Sam Kiong Chu berkata, Jelas partai baru mengambil pendirian yang bertentangan dengan pendirian kita. Mereka adalah musuh. Kita harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, kita akan menempurnya. Sesudah itu Sam Kiong Chu memandang kepada empat baris panji berwarna dan berkata, Leng Chu Panji Hijau, Leng Chu Panji Putih, Leng Chu Panji Merah dan Leng Chu Panji Hitam. Dengar. Baik. Segera kalian menyelidiki jejak dari partai baru. Dan beri laporan secepatnya. Secara serentak, keempat Leng Chu itu berkata, Te Chu siap menjalankan perintah Susiok. Tunggu dulu, berkata Sam Kiong Chu. Sebentar lagi Kue E. Huwat bisa mengatur sesuatu, menggantikan Yen Ye Usan dan untuk usaha ini, barisan Panji Putih harus membuat persiapan. Leng Chu Panji Putih membungkukan setengah badan dan berkata, Siap. Wah. Rencana apalagi nih Kang Hon Ching berpikir di dalam hati, Sam Kiong Chu menyuruh Kue E. Huwat ingin menggantikan Yen Ye Usan. Tentunya ingin membunuh wakil ketua benteng pengandungan jaya itu. Bakal celakalah Yen Ye Usan. Masih terdengar suara Sam Kiong Chu. Bukan Yen Ye Usan saja yang harus disinkirkan. Ketua Chok Chu M. Put In Su Tai dan Ketua Cheng Lian Siye Chok Sim Tai Su juga harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Hanya satu yang harus diperhatikan, kalian harus memberi kesempatan hidup kepada Chok Beng. Kue E. Huwat tertawa, ia berkata, Sam Kiong Chu memang mempunyai penilaian yang tepat. Tentu saja. Rombongan ini telah berani memegat rombongan dari partai baru. Kalau saja kita kasih sedikit kesempatan kepada Chok Beng, tentu ia membuat pengaduan yang bukan, kita menggunakan tutup kerudung orang kita. Belum dikenal oleh mereka. Perhitungan ini bisa langsung jatuh ke atas kepala partai baru. Biar Siao Lim Pei dan Inggo Dwi Ye Pei yang mengaduk partai baru. Sebetulnya Kang Hon Chin masih memikir-mikir, dengan alasan apa Sam Kiong Chu membebaskan Chok Beng Tai Su. Mungkinkah Chok Beng Tai Su menjadi mati mereka? Mendengar suara Kue E. Huwat yang seperti ini, ia sadar. Lagi golongan jahat menggunakan taktik melempar batu sembunyi tangan, hendak membunuh Hen Yeo Sandi Kaka dan memfitnah partai baru. Permainan Li Chi Kang Hon Chin memaki di dalam hati. Terdengar suara tertawa cekikikan Sam Kiong Chu dari balik topeng perunggunya yang hijau dan seram itu, suara tertawa si gadis membangunkan bulu Roma. Betapa menarik suara seorang gadis, tapi tidak bisa disamakan dengan suara Sam Kiong Chu, suara ini penuh keseraman bisa membangunkan bulu Roma. Penuh hawa pembunuhan, bisa menciupkan Yali seseorang. Legakan hati Sam Kiong Chu, berkata Kue E. Huwat. Serahkan urusan ini kepada hamba. Sam Kiong Chu menganggukan kepala dan berkata, baiklah, Sam Kiong Chu menganggukan kepala. Kemudian dia memberi isyarat kepada empat dayangnya bersama meninggalkan tempat. Itu. Kepergiannya Sam Kiong Chu dihormati oleh empat barisan panji berwarna. Kang Hon Chin juga turut membungkukan badan, hatinya berpikir. Caranya si topeng perunggu hijau ini lebih hebat dengan ayah Sutolan. Wah! Kalau begini kejadiannya celakalah tokoh silat di rimba persilatan. Beruntung aku bisa mengetahui rencana mereka, tapi bagaimana harus mencegah? Kang Hon Chin mi mikir bagaimana harus mengatasi bencana rimba persilatan dari kehancuran tangan jahat? Yang jelas, golongan perintah maut adalah satu perkumpulan yang bernaung di bawah panji partai Go Hangbun. Maksud tujuan partai Go Hangbun terbagi dua pokok persoalan. Kesatu, menyatukan dan menarik empat datuk persilatan ke pihaknya. Kedua, membuat gaduh di alam rimba persilatan. Mengacau balaukan suasana percekcokan. Teristimewa menarik kekuatan Xiao Lin Pei dan Ngo Biye Pei untuk bentrok dengan partai baru. Hasil lainnya yang Kang Hon Chin bisa menarik kesimpulan dari perjalanan tersebut ialah. Kesatu, golongan partai maut yang terdiri dari intisari partai Go Hangbun, hendak menyingkirkan Yen Ye Usan, kemudian memalsukan Yen Ye Usan, mengambil alih benteng pengandungan jaya. Kedua, membunuh Puting Sutai dari Ciok Cuk Em, menyingkirkan Ciok Sim Taisu. Gerakan yang hendak mereka lakukan ialah. Kesatu, barisan panji merah bersedia untuk menghadapi datuk timur. Kedua, barisan panji putih disediakan untuk menghadapi datuk barat. Ketiga, barisan panji hijau khusus disediakan untuk menghadapi datuk utara. Keempat, barisan panji hitam disediakan untuk menghadapi datuk selatan. Menggunakan empat barisan berwarna untuk menghadapi empat datuk persilatan. Kang Hon Chin lebih mengutamakan gerakan barisan panji hijau. Salah satu dari barisan panji berwarna yang hendak menghadapi keluarganya. Selain itu panji hijau juga bertugas menyelidiki asal usul Tong Jiepeng. Orang yang telah berulang kali menolong dirinya, sesudah itu Leng Cu Panji Hijau Sutolan dapat tugas untuk membujuk dirinya, memasuki partai Ngo Hangbun. Sesudah keberangkatan si topeng perunggu hijau Sam Kiong Cu, maka wakil pimpinan jatuh kepada Kue E. Hohwat. Kue E. Hohwat menoleh kepada Leng Cu Panji Putih dan bertanya. Liyok Hiong Cu, apakah sudah menyelidiki di mana Yan Yeosan bermalam? Leng Cu Panji Putih menjawab, rombongan dari benteng pengandungan jaya itu mengambil tempat di rumah penginapan Seng Kiekek Ciam. Kue E. Hohwat memberi perintah, lekas kirim surat tantangan, ajak diri untuk bertemu di bagian barat Tai Biao Hang. Leng Cu Panji Putih membungkuk setengah badan, ia menerima perintah dan mengundurkan diri. Sesudah itu Kue E. Hohwat memandang kepada empat barisan panji berwarna, ia memberi perintah. Titik dua semua boleh istirahat. Maka keempat barisan panji berwarna itu mengundurkan diri. Kang Hon Ching mengikuti barisan panji hijau, mereka berjalan berlerot keluar bangunan itu, dan dikala melewati semak dia menyelingap masuk ke sana, membuka tutup kerudung dan pakaian hijaunya meninggalkan penyamaran itu, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, ia kembali ke kota Kim Leng. Kang Hon Ching memisahkan diri dari rombongan itu. Tiba di gedung keluarga Kang, pemuda kita mencopot kedok kulit pemberian Tong Jie Peng, dan ia berjalan masuk. Orang pertama yang menjumpai Kang Hon Ching adalah Kang Seng. Kang Seng terkejut, segera ia membungkukan badan memberi hormat dan berkata, Jie Kong Cu baru kembali. Kang Hon Ching memberi perintah, lekas undang tuan pengurus ke kamarku. Ada sesuatu yang hendak kurundingkan. Tanpa menoleh lagi Kang Hon Ching menuju ke arah kamarnya. Baru saja Kang Hon Ching berganti pakaian, terdengar pelayan Xiao Tian di luar pintu berkata, Jie Kong Cu, Chuan pengurus sudah datang. Silahkan masuk, berkata Kang Hon Ching. Goan Tian Hoat dengan sikap tergesa masuk. Ia berkata, dua hari Jie Kong Cu tidak kembali. Menurut pendapatku tentu berhasil mencari jejak musuh itu. Kang Hon Ching menggelengkan kepala, ia berkata, sangat panjang ceritanya, mari kita ke kamar Toa Kong untuk mengajak ia berunding. Goan Tian Hoat berkata, Toa Kong Cu sedang berpergian. Kang Hon Ching terkejut. Kemana ia bertanya? Goan Tian Hoat menjawab, kemarin malam pemimpin perusahaan Chen Yen Piao Ki yang bernama Ban Chen San mengutus orang datang, mengundang Toa Kong Cu ke tempatnya dikatakan ada urusan penting yang mau dibicarakan, maka itu malam juga Toa Kong Cu berangkat. Kang Hon Ching semakin terkejut, ia berteriak, Ban Chen San sudah mati. Ban Chen San yang mengundang Toa Ko adalah Ban Chen San palsu. Sudah ku beritahu pada Toa Kong Cu, berkata Goan Tian Hoat, agar dia bisa lebih berhati. Tapi tidak apalah, biar Toa Kong Cu menghadapi sedikit persoalan. Sampai sekarang, kita tidak bisa tahu di mana markas mereka, dengan adanya kejadian ini, Toa Kong Cu bisa membongkar penyamaran penjahat. Tanda petik. Mereka bercakap dengan dilayani oleh si gadis pelayan Xiaotian, sampai di sini Goan Tian Hoat melirik ke arah Xiaotian. Kang Hon Ching mengerti, Goan Tian Hoat tidak mau pembicaraannya turut didengar oleh gadis pelayan itu, maka ia mengebah Xiaotian. Xiaotian, kau tunggu di luar setiap orang harus dicurigai. Gadis Xiaotian mengundurkan diri. Dan dengan suara perlahan dan bisik, Goan Tian Hoat berkata. Beberapa hari yang lalu aku sudah menitip surat kepada Suhu untuk minta bantuan. Maka Suhu mengirim Jiye Suheng datang untuk memberi bantuan. Sesudah Toa Kong Cu meninggalkan gedung, ku beritahu kepada Jiye Suheng untuk mengikuti dari belakang guna menjaga keamanan Toa Kong Cu. Bila mana menghadapi sesuatu, harus segera memberitahu kepada kita. Jiye Suheng Goan Tian Hoat bernama Cao Yun Tai, murid kedua dari Kuo Sefen, juga termasuk salah seorang anak murid Hai Yang Pei yang luar biasa. Dengan mendapat dukungan dari Hai Yang Pei, usaha Kang Hon Ching lebih mudah berhasil. Kang Hon Ching menjadi bergirang hati. Ilmu kepandayan Kang Puh Ching tidak lemah, kecerdikan Cao Yun Tai cukup luar biasa. Maka mereka itu bisa diajak kerjasama. Hatinya agak lega. Tapi Goan Tian Hoat meminta bantuan Cao Yun Tai untuk membuntuti Kang Puh Ching. Mengapa tidak berjalan bersama? Bab 38 Memandang ke arah Goan Tian Hoat, cahaya matu Kang Hon Ching bersinar terang, bertanya dengan perlahan, Saudara Goan, apakah kau masih meragukan kepribadian Toa Ko? Goan Tian Hoat berat untuk mengutarakan isi hatinya, termangu sebentar dan menjawab. Bukan meragukan Toa Kong Chu, tapi ada lebih baik kalau mereka terpisah, untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, dimisalkan salah seorang masuk ke dalam perangkap musuh, satunya masih bisa balik kembali. Kang Hon Ching bisa diberi mengerti. Jai Kong Chu, berkata lagi Goan Tian Hoat, tiga hari kau tidak kembali, apa saja yang dilakukan olehmu. Kang Hon Ching menceritakan pengalamannya, pengalaman yang penuh kemistriusan dan penuh dengan kesuksesan. Ternyata hanya di dalam waktu tiga hari itu, Kang Hon Ching telah mendapatkan penemuan yang terbesar. Pendekar cendikiawan Goan Tian Hoat menggunakan otak yang liai, mengilmiah kejadian yang terkembang di dalam rimba persilatan. Berkerut alis beberapa saat, Goan Tian Hoat berkata, Partai Go Hang Bun telah melakukan sesuatu yang menyimpang dari hak azasi manusia, mereka hendak berkuasa dan menjadi raja di rimba persilatan, hendak menundukkan empat datuk persilatan. Sayangnya keempat datuk persilatan itu juga masing memegang kekuasaan tersendiri, masing mau menang sendiri, satu sama lain tidak mau berkenalan. Susah dikoordinir, tidak mau bersatu, sok jago, dan ini sudah masuk ke dalam perhitungan Go Hang Bun. Satu persatu lebih mudah dihancurkan. Kang Hon Ching juga mengutarakan pendapatnya, ia berkata, Inilah yang ku khawatirkan, maka cepat balik kembali, dengan maksud mencari Toa Ko dan mencari jalan keluar. Goan Tian Hoat berkemak kemik lama, sepatah pun tidak diucapkan. Menyaksikan keadaan yang seperti itu, Kang Hon Ching tidak meneresak. Ia pun diam. Demikian kesunyian terjadi beberapa saat. Akhirnya Goan Tian Hoat membuka kembali metu yang belum lama dipejamkan, ia berkata, Kalau saja Jie Kong Chu bersedia menjadi menteri koordinator, inilah kesempatan yang baik. Apa itu artinya menteri koordinator bertanya Kang Hon Ching? Goan Tian Hoat berkata, sekarang pihak si hakim bermuka merah Yan Yeusan sudah berada di kota Kim Leng. Menginap dan bermalam di rumah penginapan Seng Kiekek Ciam. Ia hanya pejabat ketua pengandungan jaya tapi kedudukannya tidak berbeda dengan wakil Datuk Barat. Karena itulah kedudukannya yang paling berbahaya. Berbahaya bagaimana? Hubungan Yan Yeusan sangat luas. Juga mudah mengikat tali perserikatan dengan Datuk lainnya. Asal saja Jie Kong Chu bisa mengajak Yan Yeusan bekerja sama, menghubungi Datuk Timur dan Datuk Barat, maka keempat Datuk Persilatan pasti bisa kompak. Mungkinkah Kang Hon Ching ragu? Goan Tian Hoat tersenyum, ia mendekati telinga Kang Hon Ching dan mengutarakan rencananya. Rencana apa yang Goan Tian Hoat usulkan? Berhasilkah Kang Hon Ching menyatukan Datuk Persilatan yang mau saling berkuasa itu? Bagaimana mereka mengelakkan serangan golongan? Perintah maut yang menjadi anak perserikatan dari Partai Go Hang Bun. Mari kita mengikuti cerita berikutnya. Matahari mencorong keras, bergantung di tengah langit. Di jalan raya kota Kim Leng, seorang pemuda sastrawan dengan kipas di tangan berjalan lenggang menuju ke rumah penginapan Seng Kiekek Ciam. Begitu berada di pintu rumah penginapan, beberapa pelayan segera menyambut dengan ramah, salah seorang bertanya, Kongcu hendak bermalam? Pemuda sastrawan itu memutarkan kedua matanya dan ia bertanya, apa ada kamar yang besar yang paling bersih? Ada, ada, cepat pelayan rumah penginapan itu menjawab. Diajaknya si pelajar berbaju putih masuk ke dalam. Pemuda pelajar ini terus-menerus bergoyang kipas, ia berjalan di belakang pelayan dan tidak henti berkata, Hi, ada beberapa kamarkah di tempatmu ini? Terbagi berapa ruangan? Kami mempunyai 60 kamar, masing terbagi dari ruangan. Ruangan mana yang terbaik tanya si pemuda pelajar? Ruangan timur. Baik. Ajak aku ke ruangan timur. Apakah adaan rumah penginapan ini ramai atau sepi? Agak lumayan. Aku hendak memilih tempat yang agak sepi, untuk membaca baka buku, tanpa mendapat gangguan, untuk sewa kamar, mahal sedikit pun tidak apa. Setelah berkata begitu, pemuda pelajar memperhatikan kamar, lalu menunjuk ke arah salah satu kamar sambil berkata, Aku mau kamar ini. Oh pelayan itu terkejut. Maaf, kamar ini sudah ada penghuninya. Yang itu pun boleh, berkata si pemuda sambil menunjuk ke arah kamar sebelah. Maaf Kongcu, untuk barisan kamar ini sudah diborong orang. Siapa yang memborong? Seorang tua bermuka merah dengan rombongannya, menjelaskan si pelayan. Di saat ini dari luar memasuki dua orang laki berpakaian ringkas, langkahnya tegap dan keras memasuki kamar yang ditunjuk pemuda tadi. Di saat mereka bersampokan, si pelayan memberi hormat dan berkata, Jiwiye sudah kembali, biar hamba bawakan air. Kedua laki berpakaian ringkas itu tanpa menyahut si pelayan, terus jalan menuju kamarnya dan langsung menggabrukan pintu. Si pemuda memandang kedua orang tadi dan menoleh ke arah si pelayan dan bertanya, kedua orang itu. Mereka baru saja berjalan juga termasuk rombongan orang tua bermuka merah. Akhirnya si pemuda sastrawan memilih kamar yang tidak berjauhan dari kamar itu. Sampai di sini, kita boleh membuka kartu, pemuda sastrawan adalah Samaran Kang Hon Ching. Dan orang bermuka merah yang memberong barisan kamar itu adalah si hakim bermuka merah yang yeosan untuk sementara kita tinggalkan Kang Hon Ching. Di luar rumah penginapan Sengkie Kek Ciam. Pemandangan seperti biasa, tenang, awan putih di langit yang tidak berumbang. Di jalan raya dari jauh mengepul di butinggi, empat ekor penunggang lari mendatangi ke arah rumah penginapan Sengkie Kek Ciam. Seorang yang di depan adalah orang tua bermuka merah, inilah pejabat ketua pengandungan jaya yang yeosan. Di sebelahnya adalah lak berbaju biru, inilah Yen Siu Hiat. Di belakang mereka turut mengiringi dua laki-laki berbadan tegap, dua orang yang dibawa dari benteng pengandungan jaya. Secepat itu pula, keempat kuda itu berhenti di depan rumah penginapan Sengkie Kek Ciam, Yen Yeosan dan Yen Siu Hiat lari masuk ke dalam. Diikuti oleh dua orang mereka. Yen Yeosan adalah cukong besar, para pelayan rumah penginapan segera menyambut mereka. Membungkukan badan dan menyilakan mereka lewat cepat. Alis Yen Yeosan berkerut, ada sesuatu yang merundungi dirinya, ia hanya membalas hormat para pelayan itu dengan satu anggukan kepala, dengan langkah lebar menuju ke arah kamar. Di saat ini, dari depan Yen Yeosan berlari datang seorang sastrawan berbaju putih, bergegas terhuyung menubruk Yen Yeosan, dengan mulut berteriak pemuda itu bekar. Hantu, hantu, rumah penginapan ini ada hantu. Saking takutnya, sastrawan berbaju putih itu menubruk ke arah si hakim bermuka merah. Yen Yeosan meraihkan tangan, dengan cepat menyanggah jatuhnya sastrawan berbaju putih itu, sesudah menenangkannya, ia berkata, Tenang, tenang apa yang telah terjadi? Berkat bantuan Yen Yeosan, si pemuda sastrawan nyaris dari jatuh terjerembap. Ia berhasil menenangkan hatinya yang dirundung penuh rasa ketakutan. Siapakah si pemuda sastrawan itu, tidak lain tidak bukan dia adalah penyamaran Kang Hon Ching, dengan menggunakan kedok kulit pemberian Tong Jiepeng, ia menyamar sebagai seorang sastrawan baru. Pelayan rumah penginapan segera mengenali tamu yang baru saja masuk tadi, tamu yang memilih kamarian Yeosan Kongcu bagaimana si pelayan bertanya. Terengah si pemuda sastrawan istirahat sebentar, Ia memberi hormat kepada Yen Yeosan dan berkata, Maaf. Maaf. Bo An Seng meminta maaf. Bo An Seng berarti aku yang rendah. Bo An Seng khusus menyebut diri sendiri kepada orang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Umumnya digunakan oleh kaum sastrawan. Yen Yeosan membalas hormat Kang Hon Ching, diperhatikannya baik pemuda itu, ia tidak kenal lagi kepada Kang Hon Ching, karena si pemuda sudah mengubah wajahnya. Eh, ia bertanya. Apa yang terjadi? Dengan membawakan lenggang-lengguk seorang sastrawan yang tidak mengerti silat, Kang Hon Ching berkata, Oh, oh, tidak apa mungkin. Meta Bo An Pua sedang lamur sungguh. Bo An Pua melihat seorang. Wajah Yen Yeosan yang merah bercahaya terang, ia bertanya, Orang bagaimanakah yang Loto E lihat? Loto E berarti saudara. Sebutan menghormat kepada kaum yang lebih rendah. Kang Hon Ching memperlihatkan sikapnya yang ketakutan, dengan pelega-pelegup ia menjawab, Seseorang yang berpakaian baju putih, Oh, bukan. Sesosok bayangan mayat yang terbungkus kain putih. Mendengar ucapan itu si pelayan menjadi gugup, Mana mungkin dalam rumah penginapannya ada hantu di siang hari bolong? Karena itu cepat ia berkata. Kong Chu jangan bergurau. Rumah penginapan kami aman dan tentram. Apalagi pada siang hari bolong, Dari mana datangnya mayat berkerudung putih? Yen Yeosan mengibaskan pelayan rumah penginapan, Menghadapi Kang Hon Ching dan bertanya, Di mana bayangan itu sekarang? Kang Hon Ching berkata, Orang itu, makhluk itu, makhluk itu berdiri. Kang Hon Ching menunjuk ke arah deretan kamar yang sudah diborong oleh Yen Yeosan. Wajah Yen Yeosan berubah, Ia berteriak keras, Apa yang dikerjakan? Bo An Seng melihat ia bergoyang, Longak-longok di sana. Sebentar kemudian, Benda tadi lenyap mendadak. Wajah Yen Yeosan semakin berubah, Menoleh ke arah Yen Siuhia dan berkata, Lekas kalian periksa. Ternyata Yen Yeosan saat itu baru saja kembali dari mencegat Kang Hon Ching beserta rombongan partai baru. Ketika ia menerima laporan dari seseorang bahwa putri Chin Jin Chin yang juga turut melakukan perjalanan dan menginap dalam rumah penginapan itu yang bernama Chin Shok Tin telah lenyap tanpa bekas. Lenyap diculik orang dari kamar penginapannya. Maka cepat ia meninggalkan orang tersebut. Begitu tiba, sekarang lagi ada seseorang yang mengintip di kamarnya, bagaimana ia tidak menjadi berdebar? Keterangan Kang Hon Ching tepat memasuki hatinya. Karena itu ia memberi perintah kepada Yen Siuhia dan orang untuk memeriksa. Yen Siuhia mengajak dua orangnya memeriksa kamar mereka. Yen Yeosan menepuk pundak Kang Hon Ching, ia berkata. Mungkin Lao Teh salah mata, mungkin juga ada panca longok yang hendak mencuri sesuatu. Menggunakan kesempatan kita tidak berada di dalam kamar, hendak mencuri benda berharga. Jangan takut, mari kita periksa. Menggandeng tangan Kang Hon Ching, Yen Yeosan mengajak si pemuda memeriksa. Di tengah jalan, metu Yen Yeosan yang liai sudah menaruh curiga, pakaian dan gerak gerik Kang Hon Ching dilakukan seperti seorang sastrawan yang tidak mengerti ilmu silat, tapi dari cahaya sinar matanya yang begitu bening, orang ini pasti memiliki latihan tenaga dalam tinggi, bukan seorang yang tidak pandai silat. Karena itu ia menjadi curiga, menyelidik dan bertanya, bagaimana sebutan lo teh-e. Kang Hon Ching menjawab, Bo An Seng bernama Li Xiao San. Tentunya orang dari jauh bertanya lagi Yen Yeosan. Kang Hon Ching berkata, Bo An Seng sedang menuntut pelajaran, karena itu terluntas sampai di tempat ini. Namaku Yen Yeosan, si hakim bermuka merah memperkenalkan diri. Kita boleh berkenalan. Oh tuan Yen Yeosan, Kang Hon Ching memberi hormat. Ker Kang Hon Ching mendengar disebutnya nama Yen Yeosan itu tidak seperti ker orang lain, biasa dan datar, tentu saja ia sedang menyamar sebagai seorang sastrawan muda, bukan seorang jago silat, karena ia harus pandai membawa diri, berpura tidak tahu betapa hebat dan betapa besarnya nama pejabat ketua benteng pengandungan jaya. Nama Yen Yeosan adalah wakil dari ketua benteng pengandungan jaya, bayangan dari Datuk Barat. Namanya terkenal kemana, tapi sikap Kang Hon Ching yang seperti itu membuat hatinya tidak menaruh curiga. Mungkinkah betul seorang sastrawan muda hati Yen Yeosan bergumam? Kedatangan Yen Yeosan dan Kang Hon Ching disambut oleh Yen Siu Hyat, ia berdiri di depan Seng Paman tanpa bicara. Yen Yeosan bertanya, apa sudah diperiksa? Ada kekurangan apa? Tidak apa, berkata Yen Siu Hyat. Tidak ketemu jejak maling itu. Mari ku perkenalkan, berkata Yen Yeosan inilah keponakanku yang bernama Yen Siu Hyat. Inilah Won Li Siu Hyat. Yen Siu Hyat dan Kang Hon Ching saling memberi hormat. Yen Yeosan mengajak Kang Hon Ching ke ruang tengah, sesudah menyuruh orangnya menyediakan tep, di mana mereka bercakap. Yen Siu Hyat turut mendampingi, ia selalu memalingkan pandangan matanya ke arah Seng Paman, seolah hendak mengutarakan sesuatu, di situ hadir seorang tamu asing yang bernama Li Siu San, mereka tidak kenal kepada sastrawan Li Siu San ini, mereka menaruh curiga kepada si sastrawan Li Siu San, karena itu mereka tidak berani memperbicarakan persoalan-persoalan yang rahasia. Kang Hon Ching bisa melihat pada keraguan-raguan dan kecurigaan dari Yen Siu Hyat tadi, memandang ke arah Yen Yeosan dan ia berkata, Apa Lotiang kalian tidak letih? Lotiang adalah bahasa sebutan seorang muda kepada golongan yang lebih tua. Di dalam rimba persilatan, lebih terkenal dengan istilah Ciam Pue. Tidak apa, berkata Yen Yeosan yang menoleh ke arah Yen Siu Hyat dan bertanya, Bagaimana hasilnya? Apa semua orang sudah kembali? Sudah, Yen Siu Hyat memberi jawaban singkat. Hasilnya? Mereka, Yen Siu Hyat menggelengkan kepala, inilah suatu tanda kalau orang mereka yang mencari jejak Chin Siok Tin tiada hasil. Sesudah Chin Siok Tin diculik penjahat, seluruh anak buah benteng pengandungan jaya menjadi sangat gelisah. Termasuk Yen Yeosan dan Yen Siu Hyat. Bagaimana tidak, kalau putri dari junjungan mereka yang dipercayakan itu lenyap tanpa bekas? Yen Yeosan memancarkan sinar kebuasan, ia berkata, betul kita jatuh di bawah tangan cecungguk-cecungguk itu. Nah, sampai di sini sandiwara Kang Hon Ching sudah waktunya untuk ganti upacara, ia tidak boleh terlalu menyolok mata, karena itu wajib mengelakkan rahasia yang baru saja diketahuinya, ia meminta diri, katanya, lot yang masih banyak urusan. Sampai di sini dahulu perkenalan kita. Bo An Seng meminta diri. Di saat Kang Hon Ching hendak berbangkit Yen Yeosan sudah menekan pundak si sastrawan palsu itu dengan tertawa dan berkata, Duduk dulu. Urusan kita hanya urusan biasa. Perkenalan kita adalah jodoh, aku senang bercampur gaul dengan para sastrawan. Teristimewa sangat tertarik kepadamu. Sesudah itu Yen Yeosan berpaling kepada Yen Siu Hyat mengeditkan mati isyarat. Yen Siu Hyat segera mengundurkan diri, meninggalkan Yen Yeosan dan Kang Hon Ching. Kang Hon Ching duduk kembali, ia mengucapkan terima kasih dan berkata, Atas kebaikan hati lo tiang, Bo Am Puah hanya bisa menurut saja. Menunjuk ke arah minuman di meja, Yen Yeosan berkata, Lo Tue, silahkan minum. Yen Yeosan memegang minuman itu. Diikuti juga oleh Kang Hon Ching. Lo Tue, berkata Yen Yeosan kau menetap di daerah Tinkeng. Suatu tempat yang tidak jauh dari sini, bukan? Apakah maksud tujuan Lo Tue ke tempat ini? Tanda petik. Bo An Seng hendak menemui seseorang kawan, bagaimana usaha to tiang balik tanya Kang Hon Ching. Yen Yeosan menghala nafas panjang, perlahan berkata, Urusanku ke daerah Kim Leng untuk mengurus sesuatu urusan pribadi. Tanda petik. Oh, maaf, berkata Kang Hon Ching. Maaf. Tidak apa. Pantas saja Lo Tue yang seperti sangat berduka. Seolah baru dirundung kemalangan. Kata ini tepat memasuki lubuk hari Yen Yeosan, sepasang matanya bercahaya terang. Hebat. Lo Tue memang hebat, Yen Yeosan mengeluarkan pujian. Puluhan tahun aku malang melintang di rimba persilatan belum pernah menemukan urusan yang seperti ini. Tidak disangka hari ini aku betul-betul terjungkir di bawah mereka. Oh, Kang Hon Ching memperlihatkan sikapnya yang terkejut. Ternyata Lo Tue yang adalah seorang pendekar ternama dari rimba persilatan. Maaf, Bo An Seng tidak tahu. Tapi urusan apakah yang menyulitkan Lo Tue yang? Di dalam hati Yen Yeosan berkeluh dingin pikirnya, entah siapa anak muda ini? Kukira kau pandai sekali berpura. Betapapun penyamaranmu, mana bisa menandingi diriku? Dan untuk menjajal kebenarannya, ia berkata, Lo Tue bukan orang dari rimba persilatan, tapi tentunya pernah mendengar tentang beberapa tokoh silat ternama pada masa ini. Dimisalkan Datuk Timur Siesi O, Datuk Selatan Kang Seng Fung dan Datuk Barat Chin Jin Chin dan Datuk Utara Likong Tai. Ya, ya, jawab Kang Hon Ching, dari salah seorang guru silat Bo An Seng pernah mendengar nama harum dari keempat Datuk Persilatan itu. Nah, aku adalah salah seorang anak buah dari Datuk Barat Chin Jin Chin, datang ke Kim Leng untuk mengurus sesuatu, mencari jejaknya seseorang pemuda hidung belang. Pemuda hidung belang itu telah membunuh dan memperkosa keponakan perempuanku. Yen Yeosan merendah diri, menggunakan istilah salah seorang anak buah Chin Jin Chin. Oh Kang Hon Ching mengeluh. Datuk Barat Chin Jin Chin mempunyai seorang putri yang bernama Chin Shok Tin. Karena di benteng pengandungan jaya tidak ada orang, ia memaksa untuk turut serta melakukan perjalanan. Apa boleh buat, ku ajak juga kemari. Nah, disinilah letak kesalahanku, baru kemarin malam ia mendadak lenyap tanpa bekas. Lenyap di dalam kota Kim Leng bertanya Kang Hon Ching. Inilah yang membingungkan orang, berkata Yan Yeosan lenyap dari kamarnya. Aku telah menyebar orang untuk menyelidiki, tapi tiada hasil sama sekali. Gila. Sungguh penjahat gila berkata Kang Hon Ching. Dalam kota yang begini ramai, berani mereka menculik orang? Lut E, aku membutuhkan sedikit keteranganmu, berkata Yan Yeosan silahkan Lut Yang katakan. Pernahkah Lut E mendengar sesuatu komplotan jahat yang berada di kota Kim Leng? Bo An Seng jarang sekali berhubungan dengan jago rimba persilatan. Belum pernah dengar, berkata Kang Hon Ching, tapi... Tapi apa Yan Yeosan mulai ketarik? Kang Hon Ching memperlihatkan sikapnya yang lambatan, kemudian ia berkata, tetapi apa urusan ini mempunyai sangkut paut dengan lenyapnya Putri Datuk Barat? Coba kau katakan, berkata Yan Yeosan Kang Hon Ching berkata. Di saat Bo An Seng bermalam di suatu rumah penginapan, terdengar percakapan di kamar sebelah, suara mereka sangat perlahan, mereka ada menyebut nama Nona Chirin Shok Tin, dan banyak sekali yang diucapkan oleh mereka, sayang Bo An Seng tidak bisa menangkap semua. Apalagi yang dikatakan oleh orang itu. Kang Hon Ching menelengkan kepalanya beberapa saat baru berkata. Menurut apa yang Bo An Seng bisa tangkap, orang itu telah menculik Nona Chirin Shok Tin, hanya karena urusan seorang yang mempunyai julukan si pendekar hakim bermuka merah. Asal saja bisa membunuh pendekar hakim bermuka merah ini, maka mereka bisa merampas harta kekayaannya. Mendengar sampai di sini, tiba saja Yan Yeosan tertawa berkakakan. Kang Hon Ching seperti tertegun sebentar, ia berkata, mungkin ada yang salah? Yan Yeosan menghentikan suara tertawanya perlahan ia bertanya. Apalagi pernah bertemu dengan si pendekar hakim muka merah? Kang Hon Ching menggelengkan kepala. Itulah aku sendiri, berkata Yan Yeosan. Maaf, penjahat itu hendak menghadapi diriku? Hu, Yan Yeosan memperlihatkan sikapnya yang berwibawa, apa yang mereka hendak lakukan? Apa yang mereka bisa lakukan bertanya Kang Hon Ching. Di dalam, Yan Yeosan sedang bercakap dengan Kang Hon Ching. Dan di luar, Yan Siuhiat sedang menjaga agar tidak ada orang yang mengganggu ketenangan pembicaraan itu. Seorang pelayan berjalan menghampiri kamar mereka, karena itu Yan Siuhiat membentak. Ada apa? Ada surat yang hendak diserahkan kepada Tuan Besar, jawab pelayan itu. Serahkan saja kepadaku, kata Yan Siuhiat. Pelayan itu menyerahkan sepucuk surat. Di atas sampul bertulisan. Diserahkan kepada yang terhormat pengurus benteng pengandungan Jaya Tuan Yan Yeosan. Siapa yang memberi surat ini bertanya Yan Siuhiat. Seorang laki berbaju kelabu. Yan Siuhiat mengucapkan terima kasih dan pelayan itu berjalan pergi. Yan Siuhiat memasuki ruangan dan menjumpai Yan Yeosan. Bab 39 Yan Yeosan yang sedang bercakap dengan Kang Hon Ching terputus, menoleh ke arah Yan Siuhiat, bertanya, ada apa? Ada sepucuk surat, jawab Yan Siuhiat. Dari mana? Yan Siuhiat menjawab, menurut keterangan si pelayan, seorang yang berbaju kelabu mengantarkan, sesudah menyerahkan surat ini, orang itu berjalan pergi lagi. Yan Yeosan menerima surat itu, tapi tidak segera dibaca di depan Kang Hon Ching. Ia menyimpannya di dalam saku. Kang Hon Ching juga tahu diri, segera ia meminta diri, lot yang masih ada urusan, untuk sementara Bo Ang Seng meminta diri. Baiklah, Yan Yeosan tidak mencegah. Kita orang tinggal di dalam satu rumah penginapan, kalau ada waktu boleh berkunjung lagi. Yan Yeosan mengantar Kang Hon Ching meninggalkan ruangannya. Dengan sudut ekor matanya, Yan Siuhiat melirik ke arah lenyapnya bayangan Kang Hon Ching, ia berkata kepada Seng Paman, Jai Siok, bagaimana penilaianmu tentang orang itu? Sangat mencurigakan, jawab Yan Yeosan. Aku juga tidak berhasil menyelidikinya. Coba kau lebih berhati dan mengamati dia. Yan Siuhiat menerima perintah dan berjalan keluar. Baru sekarang Yan Yeosan membuka isi surat, demikian bunyi surat itu. Disampaikan kepada cuan pengurus benteng penganungan jaya, cuan Yan Yeosan. Partai kami bermaksud berkenalan dengan seluruh pendekar ternama, sayang sekali maksud itu tidak mudah terlaksana. Putri benteng penganungan jaya sudah berada di tempat kami. Karena itu kami mengharapkan kedatangan cuan untuk mengurusnya. Tempat di bawah kaki gunung Tai Biaohang di bagian barat. Jam 2 malam. Nantikanlah kami di antara kedua pohon besar, tentu ada orang yang menyambut. Cabang Partai Ngo Halbun, perintah maut. Membaca surat itu, wajah Yan Yeosan berbah. Bah dia memaki kalang kabutan. Berani menghina diriku? Di saat ia, Yan Siuhiat sudah mengutus orangnya untuk mengamati Kang Hon Ching. Ia balik kembali, menyaksikan keadaan Seng Paman yang begitu uringan. Dia menegur pelahan. Jiya Siok, bagaimana isi bunyi surat? Bacalah sendiri Yan Yeosan melemparkan surat itu kepada Seng Keponakan. Yan Siuhiat membaca tulisan itu beberapa waktu, dengan heran ia berkata, Perintah maut? Partai Ngo Halbun. Nama gelar apa nama golongan yang diberi nama Perintah maut? Hanya satu partai cecunguk saja berani menantang diriku. Kemarahan Yan Yeosan masih belum meredah. Apa Jiya Siok betul hendak pergi ke sana? Bertanya Yan Siuhiat. Apa kau pernah melihat Pamanmu takut pada sesuatu? Tentu saja aku pergi. Lekas sediakan aku kuda. Yan Siuhiat berkata, Biar aku yang menyertai Jiya Siok. Tidak perlu. Kau harus mengawasi gerak-gerik perkembangan ini. Biar aku pergi sendiri. Baik, Yan Siuhiat mengundurkan diri. Sesudah mengenakan pakaian ringkas, mempernahkan dirinya dengan baik, Yan Yeosan meninggalkan kamar itu. Di luar, Yan Siuhiat sudah menunggu dengan seekor kuda jempolan, kuda yang berwarna merah. Yan Yeosan menerima kuda itu, ia siap berangkat. Yan Siuhiat bertanya, Apa Jiya Siok masih ada pesanan lain? Perhatikan baik pemuda sastrawan yang bernama Li Xiaosan itu. Li Xiaosan adalah nama samaran Kang Honqing. Dengan satu kali pecut kuda itu dilarikan. Kuda yang tersedia bagi orang benteng pengandungan jaya itu adalah kuda jempolan, hanya beberapa kali keperukan sudah meninggalkan rumah penginapan. Waktu yang dijanjikan golongan perintah maut untuknya menjumpai Chin Sioktin adalah jam 2 pagi, sekarang baru saja hari menjadi gelap, Yan Yeosan menjadi tidak sabaran. Untuk melewatkan waktu, ia memasuki sebuah rumah makan di bawah kaki gunung Tai Biaosan. Seorang diri Yan Yeosan menenggak arak di dalam rumah makan itu, perlahan toh lama juga, ia mulai berada dalam keadaan setengah mabok. Tiba seorang pelayan rumah makan datang menghampirinya, pada tangan si pelayan terbawa sepucuk surat, dengan bibir tersungging senyuman, pelayan itu berkata, Tuan, ada titipan surat untuk Tuan. Surat Yan Yeosan tercetak. Ia berpikir, seorang diri ia minum di tempat ini, poh berjalan belum beberapa lama, bagaimana orang bisa tahu kehadirannya di tempat ini? Dari mana datang surat? Ia menyambuti surat tersebut, pada sampul surat bertulisan. Dipersembahkan kepada Tuan Yan Yeosan hati Yan Yeosan berpikir. Tentu surat dari komplotan penjahat. Memandang ke arah pelayan itu dan berkata, siapa yang mengantar surat ini? Si pelayan menjawab, seorang Tuan. Belum lama ia minum di dalam rumah makan ini, sebelum berangkat memberi tahu kepada hamba untuk menyerahkan surat itu kepada Tuan. Yan Yeosan menganggukan kepala berkata, Oh, mungkin salah seorang kawanku, tadi terlalu banyak orang, aku tidak melihat dirinya. Si pelayan berkata, Cuan tadi juga berkata seperti itu. Ia sangat terburu, tidak ada waktu untuk banyak bicara lagi, maka meninggalkan surat ini. Yan Yeosan mengeluarkan beberapa uang recehan, diserahkan kepada si pelayan sebagai hadiah. Sesudah menunggu pelayan itu berangkat, Yan Yeosan membuka isi surat, demikian bunyi isi surat. Apa yang loeng hiyong ingin tahu rahasia komplotan orang jahat? Lekas meninggalkan tempat ini. Akan ditunggu di bawah pintu kota bagian utara. Tapi berhati, di sekitar rumah makan itu sudah banyak match-match musuh. Lebih baik keluar dari pintu belakang, agar tidak diketahui mereka. Tulisan itu sangat indah dan menarik, tidak ada tanda tangan dan tidak identitas. Yan Yeosan berkerutkan alis dan berpikir, siapa orang ini? Dari lagunya bukan salah. Satu dari anggota komplotan jahat, tapi dari mana? Pula? Baik. Akan kulihat siapa dia? Sesudah mengambil putusan yang seperti itu, Yan Yeosan menyimpan kembali surat, dia meninggalkan tempat duduknya, menuju ke arah belakang rumah makan. Kejadian ini tidak banyak menimbulkan kecurigaan, ia ke belakang, semua orang menduga kalau Yan Yeosan ke WC atau cuci tangan. Beberapa saat kemudian, seorang hakim bermuka merah Yan Yeosan menyeret kakinya keluar kembali, duduk di atas tempat di mana meja. Yang ditinggalkan Yan Yeosan tadi. Dia minum pula seorang diri. Waktu yang ditetapkan pertemuan Yan Yeosan masih cukup lama, Yan Yeosan menenggak arak di rumah penginapan itu untuk meliwati waktu. Tentu saja tidak ada yang tahu kalau sudah terjadi dua pertukaran Yan Yeosan. Siapa orang yang memalsukan Yan Yeosan ini? Untuk sementara cerita kita gelapkan. Kita menyusul Yan Yeosan yang asli, melalui pintu belakang rumah makan ia meninggalkan banyak orang. Juga meninggalkan mati golongan perintah maut. Tiba di bagian pintu utara kota betul saja berdiri seseorang, dari jauh orang itu sudah mengirimkan gelombang suara tekanan tinggi berkata, Yan Longhiong yang datang. Yan Yeosan memperhatikan orang itu, deda perawakannya yang tidak terlalu tinggi juga tidak kecil, orang itu juga menggunakan tutup kerudung hitam. Tidak bisa dilihat wajahnya. Siapa tuan ia bertanya? Orang tadi tidak menjawab, ia hanya berkata singkat. Silahkan ikut segera. Tiba orang berkerudung hitam itu membalikan badan melejit dan menuju ke depan. Gerakan orang itu sangat cekatan dan hebat, dalam sekejap mati sudah meluncur jauh. Si hakim bermuka merah Yan Yeosan beradat keras, mana bisa ia ditinggalkan begitu saja, ia membentak, tunggu dulu. Mengempos tenaganya, Yan Yeosan mengejar orang tersebut. Orang yang di depan tidak menghiraukan panggilan Yan Yeosan, meluncur semakin cepat. Demikian kedua orang itu saling susul, menuju ke arah utara. Hanya sekali loncatan, Yan Yeosan sudah menempatkan dirinya di atas benteng tembok kota. Ia melongok ke bawah, tampak orang berkerudung hitam sudah melayang turun, bergendong tangan, seolah menunggu dirinya. Si hakim bermuka merah Yan Yeosan menjabat wakil ketua benteng pengandungan jaya, menjadi pembantu utama dari Datuk Barat Chin Jin Chin, mempunyai hubungan baik dengan tokoh silat di rimba persilatan, belum pernah dia dipermainkan orang seperti itu. Hatinya terasa meringkal, dengan satu dengusan dingin, seperti seekor alak melayang turun, dia menubruk ke bawah. Inilah yang diharapkan oleh orang itu, begitu Yan Yeosan meluncur dari atas tembok kota, dia membalikan badan dan berlari lagi. Hati Yan Yeosan tergerak, hatinya berpikir, kemana kau hendak ajak diriku? Sudah tahu mau diakali, poh Yan Yeosan tidak takut, siapa yang bisa menyengkelit hakim bermuka merah Yan Yeosan. Karena itu, ia mengempos tenaga dan mengejar. Di antara cahaya malam, kedua bayangan itu saling kejar, bagaikan bintik yang bergemilapan, menempur semak, meluncur di atas daratan. Yan Yeosan sudah memforsir semua ilmu meringankan tubuh, tapi dia belum berhasil menyanda orang yang berada di depan, 30 li telah dilewatkan. Kini mereka memasuki daerah pegunungan, itulah pegunungan Taibiaosan. Yan Yeosan tertawa dingin, ia bergumam. Aku memang hendak ke tempat ini. Pancinganmu memang kebetulan sekali. Hendak kulihat, ada permainan apa lagi? Di saat ini, orang itu menghentikan gerakan, ia berbalik, tangannya digerakan kemudian menunjuk ke atas, membarungi gerakan itu, tubuh si bayangan hitam lompat dan bersembunyi di atas pohon yang rimbun. Yan Yeosan masih belum mengerti apa yang diberi oleh orang itu, ia meluncur datang. Di saat ini terdengar satu suara halus yang seperti suara semut, longhyong, lekas naik ke atas pohon. Yan Yeosan menengadahkan kepala, memandang ke tempat persembunyian orang itu dan berkata, siapa? Dengan maksud apa mengajak diriku ke tempat ini? Orang di atas pohon menggunakan tekanan suara tinggi, disalurkan ke telinga Yan Yeosan, katanya. Di sekitar daerah ini, mungkin masih ada mati musuh, kalau ada sesuatu yang longhyong ingin ketahui, naiklah di atas pohon bersembunyi. Itu waktu kita masih bisa bercakap, bukan? Menyaksikan keadaan orang itu bersungguh-sungguh, hati Yan Yeosan tertarik, betul-betul ga melejitkan diri, berlompat ke atas pohon besar yang berada tidak jauh dari pohon persembunyian orang itu. Bapak 40 Sesudah menyembunyikan diri baik, dengan gelombang suara tekanan tinggi, ia bertanya kepada orang tersebut, nah, sekarang kau bisa memberi keterangan itu. Orang itu dengan suara tekanan gelombang tingginya berkata, orang yang berperang tentu membuat persiapan, apalagi menghadapi musuh kuat dan jahat, Loeng Hiong hendak menghadapi sesuatu komplotan jahat, sudahkah mengetahui rencana busuk lawan itu? Yan Yeosan tertegun, ternyata orang ini sudah tahu kalau dirinya menerima surat tantangan, tapi ia tidak gentar, dengan congkak berkata, biarpun, musuh mempunyai rencana busuk apa yang harus ku takuti? Orang itu berkata, betul, ilmu kepandayan silat Loeng Hiong boleh dikata sudah hampir tidak ada tandingan. Tapi musuh mempunyai rencana keji, kalau hanya mengandalkan ilmu kepandayan saja, pihak musuh pun banyak jago kuat. Dimisalkan mereka tidak bisa memenangkan ilmu silat Loeng Hiong, menarik kesimpulan karena adanya nona Chin Shok Tin di tangan mereka, apa yang Loeng Hiong bisa lakukan? membiarkan putri ketua itu tersiksa. Berpikirlah sekali lagi, salah set berarti berantakan. Yan Yeosan semakin heran, kemistriusan orang ini betul di luar dugaannya, ia bertanya. Menurut pendapatmu, bagaimana orang itu berkata? Maksud pancingan Bu Ampua ke tempat ini adalah memberi gambaran yang jelas agar Loeng Hiong bisa mengerti duduk perkara dari semula. Bagaimana asal-usulnya musuh itu? Orang itu berkata, sebelumnya, bisakah Loeng Hiong berjanji? Berjanji apa bertanya Yan Yeosan Bu Ampue sudah mempunyai rencana, Bu Ampue harap Loeng Hiong menonton segala. Sesuatu yang terjadi dengan pikiran tenang, jangan sekali terpancing. Baiklah. Nah, kalau begitu, nona Chin Shok Tin pasti bisa dikembalikan. Yan Yeosan bertanya, siapakah tai hiap orang itu berkata, untuk sementara, Loeng Hiong jangan banyak tanya, kalau sudah waktunya, Loeng Hiong bisa tahu sendiri. Kau tidak mau memberi nama dan asal-usulmu, bagaimana aku bisa percaya kepada keteranganmu. Orang itu berkata, sesudah Loeng Hiong berada di tempat ini, semua bisa disaksikan dengan mati sendiri, percaya atau tidak, terserah kepada penilaian Loeng Hiong pribadi. Kalau begitu, kau bukan komplotan penjahat? Orang itu berkata, kalau Bu Ampue salah satu dari anggota komplotan penjahat, tidak mungkin mengajak Loeng Hiong seperti ini. Baiklah. Untuk sementara aku percaya kepadamu. Ingat betul, jangan sekali Loeng Hiong turun bergebrak. Kau melarang aku turun tangan? Tidak boleh melabrak orang. Hanya untuk sementara, berkata orang itu. Kalau aku bertanding dengan orang, bagaimana? Selakalah rencana Bu Ampue, berantakan semua, kucar kacir. Huh, Yen Ye Usan berdengus dingin hatinya berpikir. Kemisteriusanmu begitu luar biasa. Baik. Hendak kulihat, apa yang hendak kau permainkan? Tanda tanya. Sekali lagi Bu Ampue minta dengan hormat, berkata orang itu. Jangan sekali Loeng Hiong cepat naik darah. Gunakanlah pikiran yang tenang. Jangan sekali menuruti hawa nafsu, apapun yang terjadi, jangan Loeng Hiong cepat panas hati. Aku tahu, berkata Yen Ye Usan tapi ada sesuatu yang mengherankan, bisakah aku minta penjelasannya? Penjelasan bagaimana yang Loeng Hiong kehendaki? Janji di malam ini adalah urusan pribadi. Mengapa Tai Hiap menalangi dan mengeluarkan rencana, apa maksud tujuan yang sebenarnya? Maksud Loeng Hiong, perjanjian di malam ini adalah urusan pribadi? Memang urusan pribadi, salah, berkata orang itu. Paling menyangkut urusan benteng pengandungan jaya dan partai Go Hang Bun. Masih kurang tepat. Di mana letak kekurangan tepatannya bertanya Yan Ye Usan orang itu berkata, urusan di hari ini seolah hanya menyangkut urusan partai Go Hang Bun yang menculik Nona Chin Shok Tin, seolah hanya urusan partai Go Hang Bun dengan benteng pengandungan jaya. Sebetulnya tidak demikian. Aku tidak mengerti, berkata Yan Ye Usan baiklah. Kalau tidak dikasih sedikit penjelasan. Mungkin Loeng Hiong masih kurang yakin. Pertemuan Loeng Hiong hanya lembaran pertama dari rangkaian jahat partai Go Hang Bun. Singkatnya, bukanlah hanya menyangkut bangun runtuhnya benteng pengandungan jaya, atau bisa tidaknya Datuk Barat menancap kaki. Dan berkembangan berikutnya. Tapi hal ini juga mempunyai hubungan erat dengan ketiga Datuk Persilatan lainnya, kalau saja Loeng Hiong mengalami kegagalan, berarti diturut hancur pula usaha Datuk Persilatan lainnya, gagal pula usaha Syao Lim Pei dan Inggo Dwi Ye Pei untuk menenangkan rimba persilatan dari kekacauan. Begitu hebat. Begitu panjang Jian Ye Usan masih ragu. Untuk jelasnya, tiba orang itu terhenti. Nah, mereka sudah datang. Lain kali saja, Bo Ampuei beri penjelasan yang lebih terperinci. Mereka bercakap dengan gelombang tekanan suara tinggi, masing menyalurkan suara dengan penaga dalamnya ditujukan kepada telinga orang yang bersangkutan. Tidak bisa didengar oleh orang ketiga. Sampai di sini, percakapan terhenti. Jian Ye Usan memasang kuping panjang, masih tidak terdengar sesuatu yang mencurigakan, bagaimana orang itu mengatakan mereka sudah datang? Menggunakan matu Jian Ye Usan celingak-celinguk mencari rombongan yang dimaksud. Betul saja. Dari jauh tampak di dalam kegelapan malam bintik yang bergerak, semakin lama semakin besar itulah gerak beberapa orang yang bergerak datang. Hati Jian Ye Usan memuji kehebatan mata orang yang misterius itu, ia baru melihat bintik, tapi si orang misterius sudah menyebutnya lebih dahulu. Suatu tanda kalau mata orang tersebut lebih lihai. Bukan matanya saja yang lebih lihai, ilmu meringankan tubuhnya pun hebat. Otaknya luar biasa. Jian Ye Usan mengakui bahwa ia tidak unggulan. Tidak lama, orang yang datang itu sudah terpeta jelas, jumlahnya enam orang. Orang yang di depan adalah seorang kakek berpakaian putih, hidungnya bengkung. Itulah Kue E. Huwad dari Partai Ngo Hangbun. Di belakang Kue E. Huwad turut serta empat orang, masing mengenakan pakaian merah, putih, hijau dan hitam, juga mengenakan kerudung muka yang sama warna. Mereka adalah lengcu panji. Merah, lengcu panji putih, lengcu panji hijau dan lengcu panji hitam. Seorang lagi adalah komplotan mereka. Orang ini berbadan tinggi dan besar, kekar dan kuat, mengenakan pakaian warna biru, mempunyai bentuk potongan yang seperti N. Ye Usan, berjenggot panjang seperti N. Ye Usan, wajahnya belum terlihat, karena orang ini menggunakan tutup kerudung muka. Ya, di tempat itu, kecuali Kue E. Huwad, kelima orang lainnya menutup wajah mereka. Yen Ye Usan tidak kenal kepada Kue E. Huwad, tapi ciri keempat macam warna pakaian orang yang datang itu membuatnya menduga, kalau ia sedang menghadapi anak buah perintah maut. Begitu Kue E. Huwad bernam tiba, tidak jauh dari pohon tempat persembunyian Yen Ye Usan dan si tokoh misterius, tiba muncul dua bayangan hitam, memberi hormat kepada Yen Ye Usan dan berkata, hamba Acoan dan Atec memberi hormat kepada Kue E. Huwad. Munculnya kedua bayangan yang bernama Atec dan Acoan itu membuat Yen Ye Usan terkejut, kedua orang tadi sudah bersembunyi di rimba, mengapa dia tidak bisa mengetahui kapan datangnya dua orang itu. Beruntung Yen Ye Usan berbicara dengan si tokoh misterius secara menyalurkan suara dengan gelombang tekanan tinggi, sehingga tidak bisa terdengar oleh kedua orang tadi. Kue E. Huwad mengulapkan tangan, ia bertanya kepada Acoan dan Atec, katanya, kalian mendapat tugas jaga di tempat ini, apa ada sesuatu yang mencurigakan? Tidak ada, hampir berbareng Acoan dan Atec menjawab. Cukup berkata Kue E. Huwad. Kalian boleh kembali menjalankan tugas masing. Acoan dan Atec mengundurkan diri, lenyap pula di balik semak itu. Kue E. Huwad memandang langit, mengurut jenggot dan berkata, Waktu baru saja kentongan dipukul satu kali, Yen Ye Usan sangat sok, tidak mungkin datang pagi. Di atas pohon, hati Yen Ye Usan berkata, Orang ini betul bisa menyelami sifat dan adatku, kalau bukannya ada seorang misterius yang memancing aku ke tempat ini, pasti harus menunggu tepat jam 2 baru aku datang. Tiba. Dari jauh terdengar suara ketoprakannya kaki kuda, memang seekor kuda tunggangan meluncur datang, di atas kuda itu bercokol seorang, menuju ke arah Kue E. Huwad. Si penunggang kuda lompat turun dan berkata, Aguk memberi hormat kepada Kue E. Huwad. Kue E. Huwad memandang orang itu dan bertanya, Apa Yen Ye Usan sudah berangkat? Aguk menjawab. Baru saju hamba menerima laporan burung pos yang mengatakan Yen Ye Usan masih menenggak arak di rumah makan kia biau. Masih belum berangkat. Bagus, berkata Kue E. Huwad. Terus awasi dirinya, begitu ada gerakan, segera beri laporan. Orang itu mengiakan, lalu melompat ke atas kuda tunggangannya dan meluncur pergi lagi. Yen Ye Usan menjadi heran, sudah terang ia tidak berada di rumah makan itu, mengapa orang tadi mengatakan masih menenggak arak seorang diri? Pengalaman Yen Ye Usan juga pengalaman diplomatik ulung, berpikir sebentar dan ia bisa menduga sesuatu. Oh, ternyata orang misterius itu pula yang memegang lakon, pantas saja dia menyuruh aku keluar dari pintu belakang. Ternyata dia pun sudah menyediakan komplotannya yang menyamar menjadi diriku, entah sandiwara apa pula yang hendak dipertontonkan. Untuk memastikan dugaannya, menggunakan seluruh gelombang tekanan tinggi, Yen Ye Usan bertanya kepada si orang misterius di sebelah pohon, Hei, apa tai hiap yang menyuruh orang menyamar menjadi diriku? Terdengar suara jawaban si orang misterius, kalau tidak menggunakan taktik ini, bagaimana bisa mengakali mereka? Tidak jauh di bawah Yen Ye Usan dan orang misterius itu, berdiri Kwe E Huhawat dan empat lengcu panji berwarna beserta seorang berkerudung pula. Ini waktu tiba Kwe E Huhawat mendongakan kepala dan berkata keras, Yen Ye Usan. Yen Ye Usan kaget, tubuhnya bergoyang, hampir ia jatuh dari atas pohon, sangkanya Kwe E Huhawat sudah mengetahui kalau dia bersembunyi di atas pohon. Dan ini waktu, dari semak lompat keluar seorang yang mengenakan jubah biru, orang yang mempunyai jenggot dan dedak perawakan seperti Yen Ye Usan membungkukan badan, ia segera menyahut, hamba siap. Yen Ye Usan yang di atas pohon menjadi bingung, ia bergumam, masih ada lagi orang yang bernama Yen Ye Usan. Oh, ternyata si jubah biru itu mempunyai nama yang sama dengan namaku. Kwe E Huhawat memandang ke si jubah biru dan berkata, apa lengcu panji putih sudah menjelaskan urusan berikutnya? Sudah, berkata si jubah biru. Kwe E Huhawat menganggukan kepala, ia sangat puas, dan ia berkata, nah, kau boleh bersembunyi di belakang pohon, nanti sesudah berhasil membunuh Yen Ye Usan, kau harus segera pergi ke kota Kim Leng, menggantikan kedudukan dirinya. Baik, orang yang mengenakan jubah biru itu segera mengundurkan diri, menghilang dari pandangan mata.